Apa sulitnya buat Mas Jokowi untuk mengatakan kepada Megawati, Ibu Megawati, aku dulu ngomong itu udah salah, udah kebablasan. Kenapa nggak Pak Jokowi aja yang ngomong langsung sama Ibu Megawati? Ini soalnya ahli. Aku khawatir dia nggak punya nyali. Iya kan? Aturannya dia punya nyali dong. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi sudah keluar? Apa ya? Dari PDI. Kalau saya lihat dia ya, terus terang dia mengeluarkan dirinya sendiri. Artinya belum ada tokoh PDI Perjuangan yang keluar karena berkasus dari PDI Perjuangan, itu menjadi sukses atau menjadi selamat dalam karir politik ya. Oke, selamat datang di Total Politik dan hari ini kita bersama yang mulia, yang kami rindu-rindukan. Yang kami cintai, yang kami junjung, merupakan aset bangsa dan aset Sumatera Utara. The Great Opung Pandang! Memang rindu kali kita sama Opung ini. Opung gimana aja Opung? Susah kali Opung di kontak. Aku yang dituduh netizen nih, nggak undang-undang Opung. Ya. Padahal Opung yang nggak mau datang ke sini. Lagi mandito. Coba kasih keterangan dulu dong. Bahwa bukan kami yang tidak mengundang Opung. Refleksi mandito aja Opung ini. Bukan, ya ada waktunya juga. Berdiam diri. Ada waktunya untuk adaptasi. Dengan situasi yang baru. Ada waktunya ini. Itu aja. Apa pentingnya bagi seorang politisi untuk berdiam diri dulu? Sangat penting dong. Merenungkan. Mengevaluasi. Suatu introspeksi. Sangat penting sekali. Penting-penting benar. Dari perdiaman Manito-Pungmarin apa hasilnya? Dari merenungkan. Ya artinya, kalau saya terus terang aja yang paling, apa saya, hal yang baru sama saya, inflasi kebohongan. Itu ya artinya, apa yang dilakonkan oleh Jokowi dengan serangkaian bohong dengan anaknya, itu buat aku spektakuler. Gitu loh. Jadi ambil salah satu contoh lah, misalnya, Bobby sama Gibran, diviralkan lagi. Ingat, 14 Februari, dukung Pilih Perjuangan, pilih Ganjar sebagai presiden. Terus, menjadi tidak ada maknanya, menjadi tidak ada ini, itu buat aku satu hal yang baru. Teknik-teknik pembodohan, penipuan yang seperti ini, kok sampai bisa terjadi? Gitu loh. Itu memerlukan satu keprihatinan. Jadi saya bahkan menduga, seperti Gibran dipanggil oleh, Sekjen Hasto dan Ketua Dewan Kehormatan, Komar Watubun, ada semacam satu dialog Pak. Nanti kalau ditanya saya, mereka apakah saya maju dengan Pak Prabowo? Jadi wapres. Jawab aja bilang tidak. Bilang aja kau setia, tetap dengan PDI Perjuangan. Diperiksa lah dia. Jawabannya begitu. Nanti bagaimana kalau ketahuan urusanku itu? Ini dugaan aku. Artinya ini terjadi. Itu dugaan atau hasil? Artinya yang bukan soal dugaan. Saya menduga peristiwa itu. Faktanya ada. Di prosesnya yang ngomong-duga. Itu yang Hasto ngomong, ada rekamannya. Waktu ngomong dengan Watubun, ditanya. Apa benar nanti jadi wapres bersama Prabowo? Oh tidak. Aku tetap loyal kepada PDI Perjuangan. Aku tidak mungkin meninggalkan. Apalagi tahun depan. Bapak sudah enggak lagi. Dimana kami kalau enggak PDI Perjuangan? Apalagi sekolah partai. Bayangin itu. Wah itu dari mulai zaman Soeharto atau zamannya berpolitik zaman apa? Dulu. Enggak ada yang kayak begini. Enggak ada satu style kayak begini. Pendidikan apa ini kepada bangsa Indonesia? Manipulasi apa ini? Kok enteng betul? Itu yang saya bilang inflasi. Kebohongan itu inflasi. Dan kemudian pengkhianatan. Berkhianat gitu loh. Jadi kalau dari tadi pertanyaanmu kemana aku ngelapang enggak kelihatan. Aku suka enggak kaget-kaget gitu loh. Nalar aku enggak nyampe. Berarti kalau orang kaget tuh berarti kurang persiapan loh Bu. Iya betul. Enggak mana pada siap aku. Enggak siap. Enggak bayang aku. Bukannya cuacanya udah bisa banyak dibaca orang Bu. Enggak artinya bukan soal cuacanya. Tidak terbayang sekelas Jokowi dan anak-anaknya melakukan itu. Emang seperti apa Jokowi yang apapun kenal? Apa ya? Ya orang yang polos, lugu mau ini bertanya setahu aku ya pengalaman ku bergaul dengan dia ya apa adanya enggak ada ngibul-ngibul enggak ada bohong-bohongnya gitu itu yang saya kenal bertahun-tahun. Jadi tiba-tiba muncul dengan begini itu mengagetkan aku. Gitu loh. enggak terbayang sama sekali kok tega dia kok sampai ati dia. Nah, bisa bayangkan aku aja yang tidak begitu mempunyai peran penting keterlibatan dengan dia. Bantingan dengan bagaimana dia berinteraksi dengan Mega. bagaimana dia cium tangan ibu bagaimana dia mengakui sebagai ibunya dan dia sebagai anaknya dan sebagai ini ya. Terus diperlakukan begitu. Sehebat-hebat Mega ya terpukul juga dia. Gitu loh. Terpukul lah. Dia betul-betul ngeman betul-betul ini ya. Malah saya sendiri terserang kalau flashback saya melihat Jokowi itu ke Mega terampau ngelongso. Asal saya tanya waktu awal-awal pemerintahnya Mas Jokowi ini kenapa belum diambil tindakan ini aku tanggung ngomong sama ibu dulu. Mas Jokowi kenapa dia begini aku mau bicara sama ibu dulu. Apa ini sama ibu. Malah aku kelawan ya lawan ibu gak usah tuga sama ibu. Aku gituin. Opung yang ajarin cara melawan ini. Iya. Gak usah ikut-ikutin. Jangan sebuah ikutin. Itu aku berkali-kali aku ngomong ke dia. Gitu loh. Bayangkan itunya apanya Jokowi ke ibu. Nanti aku tunggu ibu. Apa kata ibu. Apa ininya ibu. Gitu loh. Jadi sama itu seperti jadi dalam hal ini juga lama-lama setelah direnungkan ada juga keahlian tersendiri dari Jokowi ini membaca situasi dan memanfaatkan situasi. Ambil contoh lah yang paling sederhana. Dia katakanlah dia tahu apa maunya mega. Apa maunya dia. Iya kan. Bagaimana kemudian mau dipertemukan. Bagaimana kemudian diproses. Di situ dia sudah sudah bisa membaca satu situasi satu ini misalnya contoh yang katakanlah yang paling sederhana waktu Jokowi ini pengalaman yang aktual lah langsung. Jadi waktu Luhut Panjaitan tidak masuk di kabinet Luhut minta tolong ke saya supaya saya sama Jokowi mempertanyakan kepada Jokowi kenapa Luhut tidak masuk. Kemudian Jokowi mengatakan ke saya Ibu Megawati tidak setuju Surya Palo tidak setuju kemudian Jekah tidak setuju. Iya kan. Nah waktu saya pertanyakan itu kemudian apa alasan tidak persetujuannya itu terus terang argumentasi dia itu saya dengan mudah patahkan. Artinya sederhana lah semasa Luhut masih berpakaian militer JK sudah Golkar jadi kalau JK mengatakan masuk ya Luhut ke kabinet itu Golkar padahal Golkar dulu Prabowo 2014 itu tidak jadi alasan. Itu yang kedua yang kedua kemudian menyangkut Luhut karena Luhut pernah ribut sama Surya Palo sampai mau berkelahi fisik karena Surya Palo dianggap Luhut masih mencampuri Golkar dan kemudian itu bukan hak dia lagi karena dia udah Nasdem bertengkar disitu sampai aku katakan ke Jokowi apakah peristiwa pribadi mereka dua itu jadi bahan pertimbanganmu itu loh nah kemudian Mega Mega itu pernah presiden pernah presiden tahu betul dia hak prerogatifnya tidak boleh dicampur siapapun termasuk suaminya Taufik Kimban nah sekarang Jokowi Mas sekarang mempunyai hak prerogatif jadi kalaupun Mega mengatakan jangan terima ini itu hanya basa-basi dia tahu betul hak itu keputusan kalau gitu Mas Pandak gak setahu malut sabar dia tunggu ini terjadi pada awal November akhir Desember diangkatlah dia jadi kepala staf kepresidenan 31 Desember 31 Desember jadi yang mau saya gambarkan disini dalam perjalanan panjang Jokowi itu artinya mendapat dukungan yang sangat penuh mendapat bimbingan yang sangat penuh dalam kesuksesan kepemerintahannya dari Mega itu saya bisa bersaksi untuk itu dan kemudian waktu Mega tidak mengendaki lagi Rini jadi menteri BUMN dan kemudian Jokowi tetap bertahan Mega juga gak ribut waktu itu gitu loh jadi tidak benar juga apa kemauan daripada Mega semua dituruti oleh Jokowi enggak juga itu salah satu bukti gitu loh tapi menurut apa yang membuat Bu Mega itu tidak percaya sama Pak Jokowi jadi begini ya bukan saya mendramatisasi perasaan seorang wanita atau seorang ibu atau seorang yang yang sudah sangat biasa di zolimi dibohongin ya artinya apa tadi pertanyaan kau tadi tidak percayanya Bu Mega kepada Pak Jokowi tidak dari 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 perbuatan dari bukti-bukti gini ambil-ambil salah satu contoh ya maka aku gak heran dia gak terima segala itu tidak ada tokoh partai dimanapun termasuk di luar PD Perjuangan yang kemudian mengatakan keluar dari PD Perjuangan aku akan kalahkan PD sampai nyusep aku keluar dari Golkar aku akan kalahkan di Golkar hampir gak pernah itu aku keluar dari P3 aku akan kalahkan P3 itulah yang diucapkan Jokowi sama Arasirait di Majalengka akan kita kalahkan disini 52% Prabowo akan apa begitu itu hal yang baru kok sedemikian dendamnya kok sedemikian bencinya kok sedemikian keluar ucapan yang paling dramatis ucapannya Jokowi kepada Andi Wijayanto akan memenangkan Prabowo pasangan Prabowo Gibran akan mengusahakan PSI masuk di parlemen dan yang ketiga itu apa yang ketiga itu PSI PSI dan PDI akan kalah jangan coba-coba lawan saya tidak akan menang PDI itu akan nyungsep gitu loh itu itu satu hal terus terang aja di selahor DPD perjuangan itu satu hal yang menganggetkan seorang kelas seperti Jokowi yang punya KTA mengucapkan hal seperti itu walaupun saya sering ngajar-ngajari juga dia berada melawan gitu loh kalau apa tapi dia mengucapkan yang begitu itu udah 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 di luar daripada satu hal yang tidak masuk di akal gitu loh apa maksudnya apa yang membuat Opung akhirnya merasa itu gak masuk di akal kan Pak Jokowi ya normalnya seorang politisi yang ingin tidak artinya dalam perjalanan panjang begitu yang gak masuk di akal ya itu yang namanya Budi Pekerti ada Sopan Santun ada Totokromo ya gak masuk di akal kurang apa dia anakku mau jadi wali kota di Medan ayo anakku mau jadi wali kota di Solo ayo aku mau maju lagi ayo gitu loh hal-hal yang begini ini kan tentu kita tanggapi dengan akal sehat ada take and give ada timbal balik gitu loh kan Opung bilang kalau Opung terkejut dan PDI perjuangan itu juga terkejut dengan sikap yang seperti sekarang benar kan kayak gitu artinya kalau terkejut ya berarti kan informasinya kurang kalau informasinya kurang berarti tidak terlalu saling mengenal salah-salah bukan soal informasi kurang ya tidak terlalu kenal kan orang kan gak cepat berubah akhirnya Opung jatuhnya jadi sakit dan kaget dan tidak ada persiapan bukan salah-salah lihat dari angle lain artinya angle lain sama aja kalian dalam tetangga atau berkeluarga atau berapa gak menduga kok begitu sifatnya loh sampai hati dia masa loh ini artinya manusiawi reaksi-reaksi yang manusiawi bukan karena tidak tidak menduga dalam arti kata kok kok tega total-total politik begitu masa begitu dekat cemaham kekejut gak nyangka itu situasinya meskipun tanda-tanda tadi seperti kata Ari informasi tanda-tanda kan harusnya sudah diperoleh boleh tanda-tanda sudah diperoleh tetapi kemudian apa iya sekelas Jokowi melakukan itu apa iya sekelas anak-anaknya melakukan itu apa harus melakukan satu pengkhianatan apakah harus mesti berbohong gitu loh itu aja loh kok jadi begitu opung mulai terkejutnya pas momen apa sih apa ya mulai terkejut ah ini di luar akal kuni dia berbuat ini gitu karena opung kan disini sampai terakhir-terakhir masih percaya masih percaya maksudnya gini saya ingat opung ngomong gibrat anak ingusan itu dalam rangka bagi saya yang positif thinking karena saya tahu opung dalam rangka mengatakan itu tidak mungkin terjadi bagi seorang Jokowi untuk mendorong anaknya kan konteksnya itu anaknya juga sudah ikrat setia kepada partainya opung percaya itu gak mungkin terjadi nah kira-kira momen apa yang membuat opung loh ini di luar akal saya nih terkejut opung terkejut tidak menyangka momen apa yang bikin opung dar gak terbayang itu terus terang aja momen apapun dari proses pemilih kandidasi ini sampai akhirnya opung kaget betul kok Jokowi begini sih karena opung punya positive thinking opung dan partai opung punya positive thinking menurutku opung yang paling positif thinking paling lama menurutku di saat rekan-rekan sejauh opung di partai mungkin udah banyak yang memperkirakan hal ini saya yang masuk ke ulu hati saya dan kemudian berpengaruh saya soal ganjar nah gimana artinya dia sendiri dengan aku komplotan Jokowi betul-betul bukan komko komplotan bagaimana ngatur bagaimana ini malah libatkan si Rudy lagi yang wali kota Solo bekas wali kota Solo itu komplotan mas Panda hati-hati juga mas biar juga bagaimana biar mega mas bagaimana nanti biar puan mengapai mas Panda kan punya pengaruh di PDI fraksi PDI apalagi waktu itu ada Dewan Jenderal segala macam Don Kolonel ini mas Panda ini itu aku hanyut disitu nah terus baru sadar sadar setelah dia kemudian ternyata tidak kesitu dia ke Prabowo pada saat saat apa pada saat kemudian dia udah tunjukkan bahwa dia ke Prabowo momen apa momen apa apa yang membuat Opung kan Pak Jokowi gak pernah ngomong saya dukung Prabowo ini dari awal bukan momen apa yang bikin Opung yakin Jokowi balik pada kalau Pak Iganjar kan selama Pak Jokowi gak di clear saya gak percaya Pak Jokowi dukung yang lain kata mas iya betul kalau Pak Opung kapan mulai menyadari bahwa Pak Jokowi gak disini gak disini waktu jadi saya kan ikuti mereka yang waktu di Istora yang kemudian si siapa ngomong Budiari ya kan waktu itu Budiari kemudian dikatakannya kemudian apa Jokowi mengatakan jangan buru-buru tahan diri dulu tak tahu dua jam kemudian Budiari diam-diam ke Kartanegara gitu loh mendukung Prabowo ya kan dan kemudian itu tidak ada reaksi apapun ketersinggungan atau marah atau apa malah dia nikmatin itu kecepatan itu dia ini siapa Jokowi Jokowi jadi dari beberapa indikasi-indikasi itu sebenarnya gampang dibaca momentumnya jadi Budiari yang ketumbrojo yang mendeklarasikan dukungan ini dan dia sendiri melarang waktu itu Jokowi Jokowi melarang jangan kesusu jangan ini dulu jangan apa dulu gitu loh ternyata gak diain apanya dia warning dia gitu loh sama Budiari sama Budiari langsung Budiari bergerak ke rumah Prabowo Kartan Negara disitu Opung merasa disitu lihat oh ini permainan ini gitu loh disitu terus oh kenapa Opung tidak berusaha untuk bersiap-siap mengumpulkan informasi dan menganalisanya sehingga punya kesimpulan yang lebih cepat dibanding ketika Budiari menjalankan Pak Prabowo itu kan udah detik-detik jelang kandidasi pun jelang pendaftaran itu bahkan setelah pasangan Ganjar Mahfud diumumkan itu kalau tidak salah apa yang bikin Opung gak menganalisa berbagai data dan info yang sebenarnya berserahat kalau dibilang itu merupakan kelemahan saya atau kemudian kelengahan saya atau kemudian juga dikatakan itu saya kecolongan itu terus terangannya jujur banyak kulihat perbuatan tindakan politik yang di luar daripada etik yang ada berbohong berkhianat oh itu di luar itu dunia praeman itu bukan dunia percaturan politik gitu loh bukannya agak mirip peremanis pereman bukan artinya maksud saya dunia pereman itu maksudnya dunia yang tidak ada aturan permainan ya kan siapa yang licik siapa yang kuat siapa yang apa siapa yang ini ya kan saya juga sebagai anak medan yang pernah jadi pereman kita tahu lah bagaimana jadi itu yang saya lihat harusnya kan tipe-tipe kampung ini ampun udah tahu ya kalaupun kemudian aku dikatakan kau kenapa terlampau ini kau naif kenapa ini dan segala macam ya gak sama sekali gak menyangka itu aja dan juga terus terang pada kesempatan ini juga harus saya sampaikan dari beberapa pengalaman mereka yang mempermainkan bukan aku mengkultuskan PDI Perjuangan mempermainkan PDI Perjuangan konsekuensinya juga berat artinya belum ada tokoh PDI Perjuangan yang keluar karena berkasus dari PDI Perjuangan itu menjadi sukses atau menjadi selamat dalam karir politik ya biasa masuk ke laut angus gak ada ya sama dengan kurang hebatnya apa dulu Arifin Panegoro Laksamana Soekardi mereka bikin Partai Demokrasi Pembaruan masuk laut gitu loh banyak tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang keluar dari PDI Perjuangan itu ini bukan bukan klinik bukannya juga apa aksioma atau bukan ini bahwa ini ini fakta bahwa mereka itu semua yang keluar dari PDI Perjuangan tidak punya karir dalam perpolitikan jadi sama itu Mordayapo kurang kaya apa kurang dasyat apa dia ikut kempen meninggalkan PDI mendukung SBY waktu mendampingi istrinya kemudian kemudian dipecat kemudian dikeluarkan dan sebagainya kemudian demikian juga Arifin Panegoro Laksamana Soekardi banyak lagi yang lain-lain Roy Bebeyanis segala macam keluar dari PDI Perjuangan karir politik mereka habis tambah kaya iya Arifin Panegoro tambah kaya Laksamana Soekardi tambah kaya yang lain tambah kaya tapi karir politik mereka habis kenapa itu? ya itu semacam-semacam satu karmanya mega kalau saya tangkap itu mau kledek atau tidak ya karmanya mega faktanya ini ini aku bukan menafsir-nafsir fakta semua yang keluar dari PDI Perjuangan yang karena kasus karena permasalahan bukan baik-baik karena karir atau apanya itu hangus Roy Bebeyanis di Hartono Laksamana Soekardi kemudian Arifin Arifin Panegoro Murdaya hangus semua beda dengan Golkar dia keluar jadi Naslem dia keluar jadi Hanura dia keluar jadi Gerindra gitu loh beda itu karena ini partai yang sangat praktis kalau PDI Perjuangan partai ideolog beda itu karakternya gitu loh jadi polanya seperti itu iya itu kan lihat toko dari Golkar keluar jadi Naslem keluar tokonya jadi Hanura Pak Prabowo kemudian dari Golkar jadi Presiden jadi Gerindra gitu loh artinya maksud aku itu tapi kalau PDI Perjuangan keluar hancur hangus gitu loh pertanyaannya apakah Pak Jokowi sudah keluar apa ya dari PDI kalau saya lihat dia ya terus terang dia mengeluarkan dirinya sendiri caranya bagaimana ya dengan bohong itu caranya dia mengingkari komitmennya dia harusnya memenangkan gajar tidak dia menangkan itu teknik-teknik jalan dia keluar untuk mengeluarkan diri jadi gak tafsir ini gak tafsir gak kemudian seargu tindakan dia itu membuat dia keluar bagaimana saya suka gak disenangi di PDI gue gak mau pilih ganjar dong pilih Prabowo bagaimana saya supaya aku bilang sampai nyungsep bagaimana biar apa yaudah itulah karcis-karcis dia legitimasi dia untuk keluar apalagi yang mau kita pertanyakan tapi tadi Opung berbicara masalah partai ideologis secara ideologis apa yang diingkari oleh Pak Jokowi sebagai seorang kader marhen loh hakiki daripada ideologi itu yang paling mendasar itu kan peradaban adat istiadat sopan tatakrama etika moralitas ya itu dia dia permainkan itu jawabnya sederhana kok Jokowi mempermainkan itu dan kemudian dia tidak peduli dengan perasaannya mega mau sakit hati mega mau tersinggung mega mau sedih dia mau kecewa dia gak ada urusan yang penting aku punya kepentingan apa kepentinganku anakku bisa jadi cawapres apa kepentinganku nanti anakku jadi calon gubernur jadi berhadapan dengan bumega sama dengan berhadapan ideologi pd perjuangan iya karena megawati itu adalah orang yang bisa diklaim menjalankan mewakili perjuangan ideologi daripada partai dalam manifestasinya apa yang adalah megawati memimpin partai ini dengan tegar dan berani dengan nyali yang kuat itu ya itulah refleksi daripada ideologi gitu loh berarti sama ya berarti ya iya melawan kehendak bumega adalah melawan marhenisme itu sendiri iya karena dia mudah menyatu bukan person dalam arti kata mega sebagai pribadi suaminya dari apa ibunya dari puan maharani tidak manifestasi daripada sepak terjang cara berfikir dia terus terang aja yang paling sekarang sukses dari pemilu ini yang paling legendaris untuk sejarah bangsa berhasil tidak tiga periode berhasil tidak perpanjangan itu lebih dasyat kemenangannya untuk demokrasi hidup ke depan daripada soal menang apanya ini kalau mau melihat disitu hebat pd perjuangan disitu hebat megawati jadi kalau ada kemudian mengatakan tidak ada apa upaya perpanjangan yang seperti dikatakan Jokowi itu sama dengan mencoreng mukaku sama dengan mengapakan aku ada seorang tokoh politik di Jakarta ini yang dekat dengan Jokowi dekat dengan megawati dekat dengan saya mengaku ke saya 4-5 kali diminta Jokowi dia ke megawati supaya megawati setuju tiga periode dia bersaksi ke saya orang ini dekat sekali dengan Jokowi orang ini dekat sekali dengan mega orang ini dekat sekali dengan saya berarti real gerakan itu real ya iya aduh papa anda saya sampai gak diomongin berapa bulan aduh papa anda saya sampai ibu mereka aduh kasihan kau kenapa kau yayain kau disuruh gitu loh jadi kenapa gak Pak Jokowi aja yang ngomong langsung sama ibu mereka ini soalnya nyali aku khawatir dia gak punya nyali iya kan aturannya dia punya nyali dong seperti pertanyaan kau itu selesai kan dia kan tidak kalau kesanku dia gak punya nyali ya sama aja dengan apa itu lebaran itu ya datang aja dia tapi kan dia berhadapan dengan bumega sekarang kan menunjukkan bahwa nyalinya besar berani berhadapan dengan bumega dimana secara terbuka ini bertentangan atau berbeda dengan pilihan ke partai dan pilihan bumega itu situasi gak ada gak ada soal berani gak berani itu prosesnya memang begitu ya berhadapan bukan kemudian ambil posisi biar gue berani gak juga itu konsekuensi logis dari satu proses dia disana ini disini berhadapan dengan mega gitu loh jadi gak ada relevansinya berani gak berani satu proses yang kemudian jadi berhadapan nah bukan atas dasar keberanian Pak Jokowi yang kalau kata opung kan dibesarkan oleh PDI Perjuangan mendapatkan rekom dan tiket dari PDI Perjuangan PDI Perjuangan menyediakan kapal besarnya untuk membawa Jokowi kepada titik keberhasilan politik sekarang itu bukankah sebuah keberanian dan nyali yang patent punya Pak iya betul dari siapa Jokowi dari mereka juga mengambil risiko itu bukan hanya Jokowi ya siapapun gak usah Jokowi orang lain toko di gitu jadi juga kalau mau berpikir begitu ya to be fair gitu loh Ganjar gak berhasil lo bukan yang tadi dibawa proses itu Ganjar kan gak ikut pilpres dari 2014 ya kan menurut opung momentumnya 2014 udah saatnya orangnya PDI yang jadi gitu waktu 2014 iya aku terlibat itu 2014 opung yang menginisiasi iya itu yang saya katakan waktu itu minum baikon kalau Jokowi gak ini pertanyaannya opung dari kekalahan ini apa yang bisa kita pelajari opung dari kekalahan oh ini Ganjar dan PDI perjuangan lah dalam konteks pilpres wah banyak sekali yang dipelajari banyak kali artinya ada gak hal yang mengubah cara pandang opung soal politik dari kekalahan bukan saya memperkaya ya itu memperkaya memperkaya saya dalam arti kata pemahaman gak terbayang saya ada ada apa itu pengkhianatan seperti ini tak terpikir saya ada kemampuan melakukan kebohongan kebohongan itu itu hal yang betul-betul baru buat saya saya udah liat jaman pemerintahan Soeharto setelah itu setelah reformasi dan segala saya ikuti apalagi saya sebagai jurnalis di bidang politik ini betul-betul satu hal yang ini gitu loh satu hal yang artinya Soeharto sendiri pun tidak melakukan seperti ini bukannya Soeharto banyak yang menganggap lebih sadis bukan bukan soal sadis atau tidaknya bukan ini teknik-teknik penghibulannya bukan teknik-teknik penghibulan ya kan ini lebih canggih lebih canggih teknik-teknik penghibulan teknik-teknik apa kebohongan ya kan by the way opung lebih kaget Pak Jokowi balik badan mendukung Pak Prabowo atau Bang Marwara Sirait putranya Pak Sabam yang Parkindo salah satu apa unsur utama PDI perjuangan dan PDI itu akhirnya balik badan juga keluar dari PDI opung lebih terkejut yang mana terkejut gimana yang pertama tadi apa Jokowi balik badan mendukung Pak Prabowo atau Bang Ara yang sebenarnya punya akar yang sangat kuat dalam tradisi PDI itu balik badan juga sebenarnya gak ada yang yang mengagetkan oh dia balik badan oh rupanya karena anaknya mau jadi cawapres yes nasi arah dia balik badan oh biar dapat rumah di Ponegoro ngerti gak jadi gampang ngebacanya gampang gitu loh jadi bukan sesuatu hal yang apa magnificent signifikan begitu enggak karena kata opung terkejut Jokowi maju eh Jokowi dukung anaknya balik badan kalau Bang Ara enggak enggak punya keterkejutan satu hal yang enggak enggak gampang dibaca lah itu enggak ada hal yang baru itu meskipun Bang Ara kan bukan anak kos-kosan di PDI betul tapi tapi kalau kalau katakan tadi kalau sebut-sebut tadi Parkindo itu beda dengan Golkar Golkar sampai sekarang masih menjaga eksistensi Kosgore MKGR sama Soksi di PDI Perjalanan ini sudah hangus sudah melebur enggak ada lagi Murba enggak ada lagi PNI enggak ada lagi Parkindo enggak ada jadi enggak ada orang bisa mengklaim lagi saya bekas Parkindo atau saya bekas Murba udah jauh itu beda dengan beda dengan Golkar Golkar sampai sekarang masih ada kerajaan Kosgoro Soksi MKGR gitu loh jadi itu tadi konotasimu tadi beda itu meskipun secara kultural dia punya basis sudah Parkindo pun sekarang tinggal partisipasi Kristen Indonesia semacam LSM bukan lagi eksisten sebagai partai gitu loh nah balik lagi ke soal yang tadi soal apa namanya evaluasi gitu ya apa melihat ada pengetahuan baru ya soal pengkhianatan dan lain-lain nah setelah Pilpres ini kita berbicara soal pembangunan Indonesia ke depan 5 tahun ke depan baik itu dalam posisi apapun gitu nah Mas Ganjar sudah menyatakan dirinya oposisi ya kan kita gak tahu sikap resminya Bumega seperti apa ya kan sikap resmi PDI perjuangan seperti apa apakah sudah diwakili oleh Mas Ganjar atau belum nah tapi problemnya adalah mungkin gak sih untuk bergabung atau memperbaiki apa yang yang terjadi kemarin kan presidennya Pak Prabowo bukan Pak Jokowi gitu kalau pun masalah dengan Pak Jokowi memperbaiki hubungan dengan Pak Prabowo apakah hal yang mustahil atau enggak memperbaiki hubungan untuk masuk ke kabinernya Pak Prabowo apakah hal yang mustahil atau enggak ini bukan soal mustahil tak mustahil artinya argunya alasannya apa itu common sense ya untuk kemurian dikatakan bergabung saya pikir gak ada terpikir sama sekali di PD perjuangan untuk bergabung karena apa PD perjuangan sendiri 2 periode 10 tahun pernah jadi oposisi waktu SBY akibatnya kami jadi kuat 2 kali menang 2014 ini ini fakta bukan tafsir bukan tafsir 3 kali ini oh rupanya jadi oposisi itu rupanya dialektikanya bisa jadi kuat juga gitu loh jadi maka PD perjuangan menang dia di partai gak mengherankan gitu loh itu itu jawaban yang paling apa tapi apakah sikap mas Ganjar kemarin itu gak mendahului atau enggak 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 juga kalau pun mau dikatakan itu konkordan aja ya kan enggak bisa mendahului artinya si Ganjar sendiri dia menghayati sekali roh daripada PD perjuangannya gitu loh kalau kesan saya ya gitu nah ini kan di depan gimana sih evaluasi dari pemilu kemarin lagi dalam menghadapi ya kan hubungannya Pak Jokowi dan eh hubungannya PDI dan Pak Prabu kan sebenarnya gak ada masalah gak ada masalah gak ada masalah kan tapi apa yang menghambat untuk bertemunya antara Pak Prabu dan Ibu Mega kalau Pak Jokowi kan katanya udah mencoba lewat berbagai macam jalur gak bisa ditemui sama Ibu Mega eh gak bisa gak berhasil menemui Ibu Mega Pak Prabu juga sama katanya juga udah berupaya untuk apa ada untuk bertemu tapi juga gak direkan gitu nah apakah memang Ibu Mega menutup diri atau gimana sih terlambut jauh itu ditafsirkan ini kan omongan dibelikan kayak gitu bahwa dicari diapakan diupayakan saya pikir Mega sendiri juga terakhir waktu dia lihat pamerannya Butet dia kan mengatakan dia lagi tidak ada animo keinginan bicara politik gitu loh ya saya pikir juga gimana ya artinya orang yang punya perasaan yang begitu tentu ada istilahnya tanda kutip ada puasa puasa dulu gitu loh jadi bukan soal sulit ditemui kemudian tidak mau berhadapan tidak mau ini terlambut jauh jadi sama itu dengan waktu pengalaman saya sendiri waktu masalah SBY dengan Ibu Megawati Ibu Megawati kesan saya dia berkeinginan ketemu lagi dengan SBY maka itu aku diutus ke istana menemui SBY karena ada keinginan iya mempertanyakan sebenarnya dia ada keinginan cuma agar Rena gak nyambung lima pertanyaan Mega satu pun dia gak jawab ya sudah kata Mega tapi digambarkan di luar seakan-akan Mega yang kopok kelas kepala Mega yang gak mau ketemu saya sebagai saksi hidup bisa menangkap keinginan daripada Mega sebenarnya yang jujur yang hakiki dia pun mau ketemu SBY cuma buktinya apa aku disuruh cuma SBY tidak menjawab tidak komplai dengan pertanyaan ya sama dengan itu siapa Mega mana bloknot kau catat dulu ini lima pertanyaanku satu dua tiga apa catat udah jam lapan malam selesai jam sepuluh malam dia masih tungguin aku apa pentingnya sih upung kan itu bisa langsung ditanyakan Bu Mega ke Pak SBY kalau ketemu pertanyaan-pertanyaan itu apa ini kalau kita ketemu kan lebih mudah untuk menanyakan itu ya gak ada lagi kesempatan untuk ketemu dia sudah presiden protokolernya ini ya kan ya gak tahu bagaimana lah pokoknya mereka gak ketemu tapi utusannya SBY datang aku tahu itu ketukumar udah pandai aja ngomong dulu tanya dulu gitu loh artinya saya tidak melihat ada satu keras kepala atau kopok daripada Megawati untuk tidak kemudian putus mau terima atau apa gitu enggak maksudnya Pak SBY nya yang kurang begitu serius iya yang serius coba dia waktu itu dia tanggapin 5 pertanyaan itu yaudah selesai apa pentingnya 5 pertanyaan itu dijawab untuk Bu Mega ya karena dia sendiri masih teka-teki kalau dia katakan dia tidak maju jadi pencalonan presiden kok maju dia katakan dia mau bersedia jadi WAPRES nya ya kan kalau Mega maju gitu loh galau lah ya kan ini-ini gak terjawab gitu loh tapi Bu Mega memang ada keinginan untuk menempatkan Pak SBY jadi WAPRES waktu itu apa ya enggak ada belum juga ada terpikir ke situ enggak ada juga terpikir Mega mau maju cuma dari cara-cara dia menanya itu dari SBY menanya itu kepada Mega alangkah baiknya kemudian itu seperti pertanyaanmu tadi dibicarakan eh dulu kamu ngomong gini kenapa gini nah situasi itu tidak tercipta kondisi itu tidak tercipta sebab SBY tidak menjawab pertanyaannya ya itu coba waktu dia jawab nah demikian juga tadi kembali ke pertanyaan lagi ya apa konsekuensinya buat Pak SBY menjawab itu ya saya juga bingung kan tinggal jawab aja kenapa Pak SBY nggak mau jawab ya itulah ya tanya sama SBY satu pun nggak ada yang dijawab nggak ada tanya SBY nah kalau saya melihat sangat berbeda dengan Prabowo saya tidak melihat sesuatu handicap atau ada satu halangan untuk Mega dan Prabowo gitu loh artinya lihat historinya lihat apanya itu nggak ada barrier antara Prabowo sama Mega cuma timingnya aja ini waktunya aja ini belum pas masih panas ya ya belum pas artinya di saat itu Mega sendiri menceritakan di depan Jokowi dalam satu pertemuan ya di depan Prabowo bagaimana waktu dia pasportnya nggak ada luntang langung di luar negeri kemudian dijamin oleh Mega saya marah kepada Panglima saya marah kepada Menteri Luar Negeri saya marah kenapa warga negara Indonesia yang mau dibiarkan di luar tanpa ini dan pernah menjadi wakilnya Bu Mega di 2009 iya jadi nggak ada sama sekali nah sama Jokowi ini mungkin nggak diperbaiki sangat mungkin bukan Bu Mega dengan Pak Jokowi sangat mungkin tergantung Jokowi mau nggak dia merendahkan diri mau nggak dia merendahkan hatinya mau nggak dia mengakui kebohongannya sangat mungkin Bu saya ini Bu saya udah ada nyali nggak dia ke situ saya yakin nggak punya nyali karena ya nggak punya nyali aja ini kan soal moral soal keberanian moral oh iya iya dong keberanian moral iya keberanian moral pertemuan-pertemuan formal dan semiformal kan sebenarnya sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ke lingkaran terdekat Nebu Mega misalnya dengan Pak Oli misalnya dengan kemarin di acara apa WWF ya World Water Forum di Bali ada Ibu Puan Marani sama-sama makan malam tapi itu kan ketemu di jalan itu kalau ada yang spesifik lah ngomong di Bogor apa tidak pas sampai itu Oli kan waktu dia pas lagi ke Manado ya kan diajak diajak situ pesawat bareng itu Bu apun ada cerita iya artinya kan jembatan mencoba dibangun oleh Pak Jokowi dan ada yang lewat-lewat Sultan juga iya betul Pak Sasto bilang lewat Sultan kemudian ada lagi Pak Sasto bilang bahwa Pak Jokowi meminta Pak Rias Rashid lah ya kan 5 bulan sebelum pemilu untuk tapi kalau saya kembali pertanyaanmu tadi itu kembali ke dia ke Jokowi ini bukan di Ibu Mega upung yakin sekali bukan problemnya di Ibu Mega walaupun Pak Jokowi sudah diceritakan sudah melakukan upaya untuk bertemu di berbagai macam kamu tahu ini bukan aku terlampocengeng atau bersair-sair ya bersair-sair pun gak apa-apa kalau sampai dia ngeluarkan statement PDI perjuangan sampai nyungsep koreksi dong ucapan itu udah salah dulu aku ngomong itu gak benar kalau tidak berarti masih betul dan dia bilang nyungsep itu partai yang didirikan yang dipimpin oleh Megawati yang kehormatan dan secara dan pahit getirnya partai ini yang pernah diserbu militer di Diponegoro kudatuli apakah bahasanya betul-betul nyungsep apakah bukan nyungsep itu bahasa yang cenderung mungkin dramatisasi apapun namanya ya Andi Wijanto juga Jawa dia yang ngomong dia yang cerita ke saya nyungsep gitu loh kembali ke pertanyaanmu tadi karena kita data dengan positive thinking kita data dengan ikat baik dan tinggal macam apa sulitnya buat Jokowi apa sulitnya buat dia apa sulitnya buat Mas Jokowi untuk mengatakan kepada Megawati Ibu Megawati aku dulu ngomong itu udah salah udah kebablasan saya bilang sebagai PDI perjuangan nyungsep padahal aku masih anggota PDI perjuangan beda loh kalau Jokowi bukan anggota PDI perjuangan ya memang tujuannya untuk ngalahin PDI iya beda kalau orang Golkar kan memang ambisinya mengalahin PDI iya ini beda bobot apanya nuansanya beda sama sekali beda Jokowi bukan orang PDI perjuangan dia ngomong gitu ya wajar dia orang PDI perjuangan dibesarkan oleh PDI perjuangan ditenteng oleh PDI perjuangan dinyomong oleh PDI perjuangan tapi hal misalnya yang juga rame Bu Megawati ngomong Pak Jokowi ini loh kalau gak ada PDI sedih loh itu juga hal yang gak salah dia tau betul karakteristik saya tau betul karakteristik Megawati kalau dia akrab sama orang ngomongnya saya nak jidatnya itu aku alami dalamnya aku dia datang ke rumahku ini mau ke kongres Sokolilo dia bilang ngeriak nama istriku Rik aku pinjam panda ya istriku bilang ambil aja kayak sepeda motor pinjam skuter gitu loh ambil aja udah mega pergi aku bilang ke istriku kok enak aja kau gitu kok gak nanya aku alah kau juga senang juga dia dia seenak jidatnya gak pikir perasaan istriku memiliki perasaanku ya itu mega kalau udah dekat iya jadi kalau dia ngomong ke Jokowi juga gak kaget aku gitu loh ya itu mega eh ayo kalau gak gara-gara aku loh mana jadi presiden kau kalau udah negative thinking dihina saya dipermalukan saya dianggap apa saya bisa aja tapi karena dia merasa akrab dia merasa dekat ayo coba kalau gak ada PD mana jadi presiden jangan-jangan itu kesimpulan sepihaknya Bu Mega dan teman-teman PD iya iya kesimpulannya Pak Jokowi beda lagi mungkin iya iya aku benar membenarkan tadi bahwa Pak Jokowi kalau udah akrab Bu Mega kalau udah akrab gak mikirin perasaan orang kalau ngomong dan mungkin perlimaan Pak Jokowi tidak seperti Opung ini kan Ibu Ria tapi bukan aku juga excuse ngomong hibur dari awal aku lihat terlampung memuja terlampung apa tuh terlampung ngelongso Jokowi ke Mega asal dikit-dikit tanya Ibu apa kata Ibu ini kata Ibu terserah Ibu aku ajari dia ngelawan Pan have you yeah you yeah 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 Sub indo by broth3rmax